Sihabat memiliki kemampuan penting di atas apa-apa pun, bahkan kerajaan. Ketika kerajaan hilang, kemampuan tidak bisa menjelaskan diri sendiri. Tuhan tidak bisa berpindah, kemampuan tidak bisa berkongsi. Kerajaan tidak bisa berguna, dan kemampuan tidak bisa dipakai. Halo semuanya, nama saya Gema Aditya Mahendra. Saya adalah mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Semarang 2021. Di sini, saya ingin menjelaskan Anda berbicara informasi tentang apa kemampuan kemampuan bisa melakukan dalam menyerang COVID-19 untuk mendukung tujuan pembangunan ketiga. Tujuan pembangunan ketiga itu menuju untuk membuat kehidupan yang baik dan kehidupan yang baik untuk semua orang. Sangat jelas bahwa hidup yang baik dan kehidupan yang baik adalah kemampuan yang paling terlalu. Namun, mereka bertanggung jawab dalam menghasilkan tujuan ini. Terutama sekarang, pandemi COVID-19 telah menjadi terhadap kemampuan yang baik untuk kehidupan yang baik dan kehidupan yang baik. sehingga 1 Agustus 2021, Organisasi Kesehatan dunia menunjukkan ada 197 juta kehidupan manusia yang terlambat oleh COVID-19. Dan 4,2 juta dari mereka mati. Namun, di Indonesia sendiri, statistik menunjukkan ada 3.41 juta kehidupan manusia yang terlambat oleh COVID-19. Dan 94.000 dari mereka mati. Sangat terlambat, hampir setiap hari, di televisi atau berita, kita baca dan dengar obituasi teman-teman kita, teman-teman, atau bahkan teman-teman. Namun, sangat penting bagi kita semua untuk mencoba mengembangkan kemampuan COVID-19 secara langsung dengan kontribusi inovatif untuk menghasilkan tujuan terakhir dari tujuan pembangunan terakhir. Kita bisa menemukan kontribusi itu dengan mencari banyak masalah yang menyebabkan oleh COVID-19. Dan melihat diri kita sendiri untuk kemampuan kita dan kemampuan kita yang kita bisa membuat sebagai solusi untuk masalah itu. Saya belajar kemampuan kemikiran, sehingga saya ingin memberikan beberapa ilustrasi yang mungkin berguna untuk mengurangkan pandemi. Kemampuan kemampuan seperti saya mempunyai kemampuan yang penting dalam COVID-19 mulai dari penyelidikan kemampuan. Contohnya, kemampuan kemampuan dapat menggunakan kemampuan bioteknologi mereka untuk mengembangkan vaksin yang aman dengan efekan yang rendah. Vaksin yang aman dengan efekan yang rendah dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam mengembangkan vaksin. Jadi, distribusi vaksin bisa menjalankan optimis. Kami dan saya di Departemen Kemampuan Kemampuan di bawah penyelidikan kemampuan kita juga mempunyai dan memproduksi sanitas dari bahan-bahan yang luar biasa untuk memastikan bahwa tidak ada kemampuan kemampuan dalam masyarakat. Kemampuan kemampuan juga dapat menggunakan kemampuan bioprosesan mereka untuk membuat kemampuan dan kemampuan dari bahan-bahan yang luar biasa. Kemampuan dan kemampuan dari bahan-bahan yang luar biasa dapat meningkatkan imunan orang tanpa menyebabkan efekan yang luar biasa. Jadi, mereka bisa menjadi gunung yang aman untuk menangani COVID-19. Pertama sekali, pembuatan kemampuan juga dapat menggunakan kemampuan nanoteknologi mereka untuk membuat kemampuan medis seperti masak, kemampuan, atau bahkan kemampuan yang terkaitan terkaitan dan dapat dipakai dengan bahan-bahan. Kemampuan medis yang terkaitan terkaitan dan dapat dipakai dengan bahan-bahan dapat membantu menurunkan penyelidikan di luar biasa dan mempunyai kehidupan lebih banyak hidup. contohnya itu menunjukkan bahwa pembuatan kemampuan dapat memiliki kemampuan dalam menangani COVID-19. Dan tentu saja, ada banyak contoh lain, terutamanya dari tempat lain yang dapat dipakai untuk menangani COVID-19. Tapi, apa yang saya mencoba mengatakan adalah bagaimana respon kami mengubah kemampuan menjadi kesempatan, terutamanya untuk meningkatkan progres dalam termasuk kesehatan yang baik dan kesehatan yang terakhir penyelidikan di luar biasa pembangunan terakhir. Jadi, hidup kita bisa teruskan menjadi pembangunan. Dan tentu saja, tidak bisa dipakai sepanjang. Ini adalah kolaborasi multisectual dan multidisciplinar dari antara beberapa partai bekerja dengan tangan dengan tangan bersama-terempuan. Saya Gema Aditya Mahendra, bersama dengan tempat ketiga pembangunan terakhir. Semoga kita bisa menghubungkan dari COVID-19 dan kita bisa menghubungkan semua aspek hidup kita. Terima kasih banyak.